Kita ke berita terakhir, Tribuners Pemerintah janji ganti kerugian korban bentrok di kawasan Stain, Ambon. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena berjanji bakal mengganti rugi korban konflik di kawasan Stain, Kota Ambon. Hal itu disampaikan usai mediasi antara Pemkot Ambon bersama aparat kepolisian, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dijelaskan tak hanya untuk korban luka, tapi kerugian bagi rumah warga yang rusak akibat bentrok juga akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu, beberapa tempat usaha yang juga terdampak dan pangkalan ojek juga akan segera dibangun kembali. Diberitakan telah terjadi bentrokan di kawasan Stain, Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada selasa hingga Rabu 9 November 2022. Terima kasih telah menonton! dan jajaran PJU lainnya, Ibu Ketua DPRD, Pak Dandim, Tokoh Agama, dan perokilan dari kedua belah pihak masyarakat orang K dan K dan K dan Lolo. Nah kita bersepakat bahwa kita menghentikan konflik ini. Tentu menghentikan konflik dengan upaya-upaya konflik yang akan dilakukan baik oleh pihak aparat keamanan maupun oleh pemerintah Kota Ambon. Jadi kesepakatan ini akan menjadi pegangan kita dan kita berharap bahwa tidak lagi terjadi konflik antar etnis di Stain ini dan juga di Kota Ambon. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!